assalamualaikum apa kabar sehat bro kali ini saya akan praktek memparalel NTC perhatikan kontrol suhu hanya menggunakan satu sensor NTC dan jadinya seperti ini sensornya akan saya buat baru dengan NTC dengan tujuan agar dapat mengontrol suhu pada hatching ini hatching ini dan hatching ini tentunya dengan besar suhu yang sama Oke bagaimana caranya kalian buka saja apapun tipenya sama saja dan sensornya saya lepas dahulu kalian perhatikan akan saya on kan tanpa sensor lihat displaynya terlihat LLL karena sensor saya lepas oke lalu akan saya coba ukur resistensi sensor bawaannya sensor bawaannya pada suhu kamar resistansinya terbaca sekitar 7-8 Ohm lalu bila dipanaskan resistansinya akan berkurang dan setahu saya berkurangnya resistansi perubahannya linier terhadap perubahan suhu lalu akan saya ganti saja sensor suhunya dengan NTC ini ini murah bro harganya di bawah rupiah seribu rupiah per piece kalian lihat NTC ini tinggal diberi casing akan sama dengan bawaannya oke akan saya ukur resistansi NTC ini terbaca 7k 8 Ohm tapi perlahan naik tapi saya kira sama dengan bawaannya oke akan saya coba panaskan ya harus sama resistansinya akan turun bila diberi panas artinya ini benar NTC dan saya akan memparalel ketiga NTC ini pasti kalian bertanya tidak akurat benar memang tidak akurat masalahnya disini kita bukan membuat alat ukur tapi yang kita buat sensor panas yang akan menghidupkan kipas bila panas bagaimana caranya jangan kalian skip pertama kalian beri kabel ke NTC ini terbalik-balik tidak masalah karena benar-benar akan saya gunakan maka saya rapikan dahulu dengan saya tambah hatch ring seperti ini dan agar sedikit rapi saya pilih dahulu seperti ini lumayan bukan hasilnya lalu jangan lupa kalian tes dahulu saya akan gunakan jack apa saja yang ada ingat pemasangan ini terbalik-balik tidak masalah lalu kalian coba satu dahulu dan tes jangan perhatikan presisinya perhatikan saja bila diberi panas suhu terbaca naik artinya oke setelah dicoba satu-satu mantap kalian paralel saja hasilnya seperti ini saya on kan dan terbaca suhu sekitar 60 derajat setelah diparalel selama masih terukur biarkan saja karena kita bukan membuat alat ukur tapi kontrol suhu lalu bisa kalian coba satu persatu bila dipanaskan suhu naik ingat jangan pikirkan masalah presisinya tapi bekerja bila diberi panas suhu terbaca naik artinya oke lalu bagaimana kita menentukan suhunya tentunya kita memerlukan pembaca suhu sebagai pengukur atau pembanding disini saya menggunakan pembaca suhu meter zotek saja dan sensornya saya jepit dan sensornya saya jepit pada headsink yang sama dengan sensor NTC sensor NTC yang dipasang satu saja sudah mewakili menyepit kedua sensor pada headsink dengan harapan panas yang dibaca akan sama dan perhatikan posisi jepitnya usahakan sama karena ukuran kedua sensor ini berbeda setelah yakin kedua sensor terjepit sama kalian panaskan saya menggunakan solder yang kalian lihat besar suhu pada meter zotek pada modul kalian perhatikan saja besarannya misalkan saya buat pada saat panas 60 derajat celcius dipasarkan on maka kalian perhatikan suhu pada zotek sampai 60 derajat dan pada modul terbaca berapa ya pada saat suhu 60 derajat celcius pada modul terbaca 70 proses ini bisa kalian tes berulang-ulang untuk meyakinkan dan yakin dari percobaan ini agar kipas on pada suhu 60 derajat celcius maka modul ini kita set pada 70 lalu agar modul ini berfungsi sebagai peningin dengan patokan kipas on pada 70 maka data suhu sisi kiri saya rubah di 70 kita lihat data sisi kiri modul terbaca 40 akan saya ganti dengan 70 70 saya diamkan save otomatis lalu untuk setting kipas mulai off kalian rubah data sisi kanan data awal terbaca 20 saya ganti 65 saja bisa kalian tentukan sendiri sorry salah malah turun ya 65 diamkan agar save otomatis saya cek dahulu data sisi kiri 70 sisi kanan 65 oke kita coba hasilnya perhatikan indikator relay off dan perhatikan suhu berapa indikator akan on atau kipas on oke saya coba panaskan ya presisi bukan pada saat suhu 60 derajat celsius kipas on lalu kita diamkan apakah kipas akan off pada posisi 65 suhunya saya pun belum tahu sama-sama kita lihat perhatikan sudah mendekati 65 ya kipas off pada suhu 30 derajat celsius dan saya kira hasilnya super mantap lalu akan saya coba di sensor lainnya menggunakan korek saja saya panaskan ya indikator sudah on kalian tunggu saja indikator akan off otomatis pada saat meter menunjukkan 65 oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati